Jadi Pak Ratu Ditasori itu benar ceritanya? Benar semua Gimana? Awalnya gimana sih ceritanya? Ya awal mulai ceritanya gimana ya Mbak? Susah juga jelasin Karena sebulan, dua bulan, tiga bulan saya nikah kita baik-baik aja gitu Gak ada permasalahan yang gimana-gimana lah Selayaknya orang nikah aja Cuman kesini-sininya sudah mulai seperti itu Cuman aku gak pernah mau ngomong karena aib kan? Sekali lagi nih Orang banyak yang bilang netizen kayak Ngapain sih ngomber-ngomber aib suami Saya udah tahan itu Dan kemampuan saya nahan ini Sampai sini Kalau untuk pernikahan itu udah berapa lama sih? Kalau dua bulan ini jangan dihitung ya Sepuluh bulan Sepuluh bulan? Sepuluh bulan katanya Kak sempet denger ada KDRT-nya juga Sehingga itu bisa diceritain gak sih? Iya Agak-agak sih Diapain dalam bentuk apa gitu? Yang 30 Desember yang saya lapor di Polsek Tapi saya belum naikin kan, apa namanya, bugata Saya tidak naikin ke pinggiri Soalnya saya waktu mikir kayak Takutnya nanti baikan atau pas segala macem Tapi ternyata enggak malah makin parah Saya dicekik dibagian lah Dan didorong Itu udah dalam keadaan hamil? Hamil? Ternyata enggak Aduh Yang bikin nyesternya ini nih sebenernya Jadi gini, kalau aku pribadi sebenernya tidak masalah Aku gak pernah masalah untuk dipukul ya Menurut aku itu bisa berubah Tapi kalau tega pukul saat hamil Sudah aku gak bisa maafin lagi sih Mbak, aku langsung Mungkin ada rencana gugat cerai? Sudah, aku pengennya buru-buru selesai Gimana mbak? Gugat cerainya? Gugat cerainya didaftarkan dimana? Kan aku yang gugat harus di Bandung ya Oh di Bandung? Iya Ini sih lagi dalam proses Mbak selama hamil ini ada komunikasi mungkin mbak? Ada komunikasi, tapi dikata-katain aja Gimana dong? Mbak, tapi waktu melangkap MKDRT Tapi suami tahu lagi sih kalau misalkan lagi mengandung Ya tahu dong Kan MkDRT-nya hampir Seperti-seperti ini Kalau untuk visum sudah sudah Visum sudah Tapi belum aku yang naikin ke penyidik Oh tapi hasilnya udah ada Hasilnya ada Aku kan gini Selama aku masih terikat dengan status persuami istrihan ini Aku mencoba menjaga kehormatan dia banget gitu Mungkin harapannya mbak gimana? Harapannya bisa cerai secepat-cepat Tapi yang ngenak udah gapapa Makasih mbak ya kak Terima kasih mbak ya kak Terima kasih